Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pionir semuanya salam petir, jedar, jedar duar, duar bagaimana kabarnya hari ini ya pasti ada yang baik-baik saja ada yang biasa-biasa saja ada yang sudah muak melihat muka saya ya kan, apalagi para penghalu ya, pionir para penghalu nilai GCP 1P 4,7M ya, pengikutnya si Pauzan, pengikutnya si Dorisien siapa lagi dia, pokoknya lah aktor-aktor yang seperti itu ya pengikutnya channel-channel yang selalu memberikan angin segar yang selalu meninabobokan ya, memberikan konten-konten yang, apa namanya terus ya, membuat para pionir itu terbang melayang-layang ya, ke dalam hayalannya sendiri, nah itu sangat berbahaya dan di video di bawah sudah saya jelaskannya beberapa dampak buruknya orang sampai mau ya, mengeluarkan duit ya, daftar orang sampai berani minjem bank ya, dengan jaminan dia yakin ya, bisa bayar melunasi utangnya nanti kalau sudah open my net apalagi sudah yakin dua bulan lagi ya, pasti open my net itu banyak ya kan itu, makanya lah ya, Anda pasti gedek melihat konten saya karena memang apa ya, memang karena fakta ya, karena fakta itu ya gak mengenakan ya, tapi bisa menyelamatkan Anda insya Allah ya, nanti meskipun gak jadi open my net gak jadi harga GCV Anda gak stress-stress banget nah, gitu ya nah, banyak juga Anda yang mengatakan bahwa apa namanya saya ini orangnya munafik saya ini penyinyir gini-gini leh boy saya ini munafik gimana ya, cari video saya mana ada video saya yang katanya dulu nyemangatin sekarang saya itu ya nyemangatin Anda itu untuk tetap konsisten nambang klik petir kalau bisa ya undang member udah itu aja bukan nyemangatin Anda dengan kasih angin surga berita-berita info terkait harga GCV pasti terkabul enggak lah ya harga GCV terkabul enggaknya terserah lah ya dan menurut saya enggak mungkin ya, enggak mungkin beneran aduh, gimana ceritanya ini orang ini enggak paham tentang P ini, ini, ini saya kan pernah bilang siapa yang mau membeli tentang kalau P 4,7M nah, itu aja udah keleru enggak paham nah, terus gimana ya misalkan jadi mata uang terus gitu ada yang mau ya rumah satu rumah elit mewah ya di perumahan kawasan elit Anda membeli dengan hanya satu koin P gitu motor Anda sini saya beli ya, satu koin P mau enggak aneh-aneh aja kalian kalau Anda yakin harga GCV terjadi sini motor Anda saya beli satu P ya, saya kasih itu ya satu motor saya hargain 4,7M ayolah ya nah, nih di video ini saya akan sampaikan fakta mengejutkan ini info resmi langsung dari core team ini langsung infonya dari aplikasi P network Anda itu selalu menyuruh saya untuk baca white paper baca white paper apa sih mau dibaca iya, saya sudah baca sudah ya Anda itu yang udah kemasukan ini-ini pikirannya ini-ini ya udah terdoktrin nih kita masuk sama-sama ya ini aplikasi P network saya kita lihat ya coin yang sudah didapatkan oleh saya dan akan saya tunjukkan Anda baca sendiri ya ini bukan white paper lagi tapi ini macam ketentuan layanan macam P network kedepannya bagaimana dan lain lengkap disini ya yuk kita masuk nah ini ya ini aplikasi P network saya aduh aduh itu ya lihat sendiri ya coin saya sudah 104.513 coin nah member saya disini 756 yang aktif cuma 116 ya begitu lah ya namanya juga dulu waktu awal-awal ya kan booming ada yang konsisten ada yang habis itu ngilang ya sudah lah nah ya jadi disini mau saya sampaikan mana ada ya para pionir sekarang yang selalu ngotot P network bukan crypto P network bukan macam coin crypto lainnya P network gak bakalan gak bakalan daftar di exchange P network ini akan menjadi mata uang digital dunia aduh dan lain-lain jangan pusing nih anda klik garis 3 kiri atas cek di aplikasi masing-masing lalu klik tulisan TOS ya dibawah gambar Facebook dan Instagram nah ketika nyampe disini term of service jelas dong kita terjemahkan dulu ya ketentuan layanan nah pembaruan terakhir diposting 6 Januari 2023 tuh ya kan dari mulai penerimaan persyaratan modifikasi layanan ketentuan banyak tapi kita fokus langsung ke poin 7 ya anda baca sendiri poin 7 disini ada beberapa bagian cari di 7.5 nah ya itu anda baca sendiri nih baca sendiri saya bacakan ya ayo-ayo anda paham nih ya anda memahami bahwa Ethereum dan teknologi blockchain lainnya serta mata uang atau token terkait sangat fluktuatif karena banyak faktor termasuk namun tidak terbatas pada adopsi spekulasi teknologi dan risiko keamanan anda juga mengakui bahwa setelah MyNet P aktif atau P terdaftar di bursa tuh ya kan setelah MyNet ini P Network ini terdaftar di bursa ini yang ngomong bukan saya core team langsung di aplikasi anda cek sendiri ya P akan memiliki volatilitas yang sama dan tunduk pada faktor yang sama yang dihadapi oleh mata uang kripto lainnya loh ya kan jadi gak bisa dia menjadi mata uang sendiri gitu ya digital ini buktinya terdaftar di bursa tunduk dengan segala peraturan apa yang terjadi di bursa mengikuti kripto-kripto lainnya ini ya nah anda juga mengakui bahwa biaya bertransaksi pada teknologi tersebut bervariasi dan dapat meningkat sewaktu-waktu yang menyebabkan dampak pada aktivitas apapun yang terjadi di blockchain anda mengakui risiko ini dan menyatakan bahwa social chain ini apa namanya social chain ini bentar ya ini hapus ini ya social chain ini tidak dapat bertanggung jawab atas fluktuasi atau peningkatan biaya tersebut jelas ya dan ini anda dikonfirmasi ya bagaimana bisa anda semuanya ini ya bilang PID tidak akan terdaftar di bursa ya sedangkan pernyataan core team aja seperti ini ya itu yang menulis ya yang menulis itu si istrinya Nicholas Gess yang orang Cina itu loh bro ya Cheng Diaw Fan selaku core team dan istri Nicholas loh ya gimana eh anda mau gimana nah jadi anda itu ya baru main baru nambang pin network aja gitu udah merasa trader gitu ya udah terasa paling memahami tentang perkoinan iya apa saya saya banyak dikatakan saya gak paham tentang pin network terus pin networking menurut anda itu gimana ya nih dari core team sendiri ngomong dia bakalan terdaftar di bursa ya ah kacau kalian ini udah terserah deh ya kek ya nambah ya